Ya, tadi pagi tepat pukul di jam 08.13, satu pesawat tempur TNI Angkatan Sudara jenis Hawk 200. Setelah terjadi eksiden, jatuh di sekitar runway Pekanbaru. Sekitar jaranya dari ujung runway sekitar 3-4 kilo. Pilot selamat karena sempat ejek, kemudian sampai sekarang belum ada korban jiwa. Untuk penyebab pastinya, masih kami investigasi lebih lanjut. Demikian. Oke, Pak Fajar akan saya konfirmasi, pilot dari pesawat yang jatuh ini selamat karena sempat mengek atau menyelamatkan diri. Tetapi pesawat ini kemudian jatuh di peruntemang warga? Ya, di daerah pemukiman warga, namun sampai sekarang dilaporkan belum ada, tidak ada korban jiwa. Karena jauh dari rumah sebetulnya. Hanya sekitar pemukiman demikian. Oke, apakah pemukiman ini dekat dengan runway? Ya, betul. Kitar 3-4 kilo dari ujung runway. 3-4 kilo dari runway. Pak Fajar, Anda katakan belum ada laporan mengenai korban jiwa, tapi apakah ada laporan mengenai korban luka? Belum ada, belum ada. Karena pilotnya memang ejek dan selamat. Oke, korban penduduk yang luka? Belum ada laporan ke saya. Nanti, ini berita terbaru akan kita infokan. Oke, Pak Fajar, dalam keperluan apa pesawat ini terbang pagi hari ini? Latihan normal. Latihan rutin. Memang tiap hari kita tetap melaksanakan latihan normal. Latihan normal dan sudah terjadwal seperti itu ya, Pak? Ya, betul. Terjadwal. Oke, dari data-data yang Anda dapatkan dari lapangan, kemudian apakah ada kemungkinan-kemungkinan mengenai penyebab jatuhnya pesawat ini? Belum ada laporan lebih lanjut. Kalau pesawat itu kan harus diinvestigasi dulu. Baik dari pilotnya, kemudian dari penyelidikan kepada pesawat, mesin, dan segala macam hasil rekaman. Lalu nanti kita bisa sampaikan apa penyebabnya. Oke, Pak Fajar, berapa pesawat yang terbang dalam misi latihan pagi hari ini? Tadi ada dua pesawat. Yang satu yang terjadi eksibel. Oke, ada dua pesawat, tetapi satu lagi tidak ada masalah? Tidak ada masalah, ya. Oke, Pak Fajar, bisa Anda kemudian ceritakan kepada kami mengenai jenis pesawat ini, yaitu Hawk 200 yang dipergunakan dalam misi latihan pagi hari ini? Itu pesawat Hawk 200, jenis pesawat tempur ringan, buatan BAE Inggris, buatan tahun 90-an, dioperasikan oleh TNI AU sejak tahun 1995. Pesawat tempur ini single seat, kemudian dipergunakan untuk beberapa macam operasi pertempuran durera. Dan sudah dilaksanakan oleh TNI AU untuk pengoperasinya sejak tahun 1995 hingga sampai saat ini. Jadi kira-kira sudah 25 tahun diperoperasi. Oke, bagaimana dengan maintenance dan juga perawatan pesawat ini, apakah pernah ada masalah terkait dengan pesawat ini, Pak Fajar? Maintenance dan perawatan normal tidak ada masalah. Karena itu nanti kami investigasi dulu, apa penyebabnya, apakah terkait dengan maintenance atau ada yang hal lain, nah ini kita akan sampaikan lebih lanjut. Untuk maintenance dan perawatan, kita laksanakan sesuai petunjuk, sesuai protab, dan secara berkala itu dilaksanakan dengan baik. Oke, Pak Fajar bagaimana dengan pilot, siapakah kemudian pilot yang berada dalam pesawat yang jatuh ini? Let to penerbang Aprianto Ismail Let to penerbang Aprianto Ismail, bagaimana kondisinya saat ini, Pak Fajar? Kondisinya baik, tidak masalah, karena ejek. Saya kira dengikan dulu ya, saya akan berdekat dengan pesawat bulan baru. Baik, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami dengan informasi yang ada. Terima kasih telah menonton!